Berikutnya, jadi saya ingin tekankan tapera ini bukan potong gaji atau bukan iuran, tapera ini adalah tabungan. Di dalam undang-undang memang mewajibkan, ya mewajibkan, ada undang-undang yang mengatakan mewajibkan. Tetapi bentuknya nanti bagi mereka yang sudah punya rumah bagaimana, apakah harus membangun rumah? Nah, tadi kita diskusi di dalam, nanti pada ujungnya kalau pada usia pensiun selesai, itu bisa ditarik dalam bentuk uang yang pres dengan pemupukan yang terjadi. Pemupukannya seperti apa? Nanti silakan bertanya. Berikutnya, teman-teman sekalian, saya berharap masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja, memikirkan cara yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan rumah rakyat. Kedepan, pemerintah akan menggencarkan komunikasi dan dialog dengan masyarakat dan dunia usaha. Kita masih ada waktu sampai dengan tahun 2027. Jadi ada kesempatan untuk konsultatif, nggak usah khawatir. Berikutnya, juga membangun sistem pengawasan pengelolaan keuangan untuk menjamin dana dikeluar dengan baik, akuntabel, dan transparan. Kita hadirkan dari OJK. Di situ ada komite, tapi OJK juga punya fungsi pengawasan. Berikutnya, pengawasan salah satunya melalui Komite Tapera yang akan melakukan pengawasan pengelolaan Tapera, ketuanya adalah Menteri PUPR dengan anggota Menteri Keuangan, Menaker, Komisioner OJK, dan Profesional. Nah, ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Jangan sampai terjadi seperti Asabri. Asabri waktu itu saya menjadi Panglima TNI, saya nyentuh saja nggak bisa. Nempatkan orang saja nggak bisa. Akhirnya saya jengkel itu, saya undang Pak Adang, Pak, datang ke sini. Tolong saya minta dipresentasikan. Ini uang prajurit saya, masa saya nggak tahu gimana sih ini. Bayangkan itu. Panglima TNI punya anggota 500 ribu prajurit, nggak boleh nyentuh Asabri. Akhirnya kejadian seperti kemarin kita nggak ngerti. Nah, ini dengan dipuntungnya komite ini, saya yakin nanti pengelolanya akan lebih transparan, akuntabel, nggak bisa macam-macam. Karena semua bentuk-bentuk investasi yang akan dijalankan akan pasti akan dikontrol dengan baik. Minimum oleh para komite dan secara umum oleh OJK. Demikian, teman-teman sekalian. Saya silakan nanti untuk bisa bertanya seluas-luasnya. Ada hal yang menarik ya. Ada yang menarik kami temukan dalam Google Trend yang menunjukkan pencarian isu tentang TAPERA oleh masyarakat. Hingga Kamis malam, pencarian terkait TAPERA didominasi oleh keingin tahuan masyarakat tentang apa itu TAPERA dan cara kerjanya. Sementara pagi ini, pencarian informasi didominasi oleh pencarian mengenai situs TAPERA terkait kepesertaan. Banyak yang ingin melihat apakah mereka sudah menjadi peserta. Berikutnya, bagaimana kalau mau menjadi peserta dan bagaimana mencairkan saldo TAPERA dan lain-lain. Nah, ini nanti bagian dari yang mungkin akan dijawab oleh teman-teman saya ini. Jadi kesimpulan dari pengamatan selama beberapa hari terakhir, keingin tahuan masyarakat terhadap TAPERA dan manfaatnya cukup tinggi. Nah, ini cukup tinggi. Untuk itu, kehadiran teman-teman sekalian disini saya berterima kasih, Alhamdulillah. Ya, karena nanti bisa memberikan informasi yang lebih jauh lagi, lebih dalam lagi pada masyarakat Indonesia. Saya persilakan untuk bertanya dari, nanti diatur oleh Mbak Dulu. Terima kasih. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.